Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya Muka gue gantem Hai guys Kali ini gue akan memberikan kalian Sebuah film berkedok dukungan pemilu Ya walaupun udah lewat Mantep juga sih ini dukungannya Tapi disclaimer dulu Gue kagak peduli yang namanya kubu ini itu Karena siapapun yang menang hidup gue Gak akan berubah Bener kan? Oke tanpa berlema-lema lagi Mari kita gaskan Kisah yang begitu realistis ini Seperti kehidupan beberapa warga di Wakanda Yang memang memiliki tingkat keirian Dan sakit jiwa yang begitu drastis Mulai dari tetangga Iri dan tetangga Julit Perkenalkan woman ini bernama Nadine Dan suaminya Rudy Yang beroja pindah ke sebuah rumah terbang kalai Tempat adu nyali mencari setan Dan rupanya ini dia setannya Canda gue mbak Bisa-bisanya itu rumah kagak ada pager Maling atau full senyum Tetangganya yang melihat rumah sebelahnya udah show out Dibelih oleh Nadine Ia pun celingak-celinguk Seperti memikirkan Tau gitu gue aja yang beli Daripada beli air rock Padahal selisih 974 juta aja sama air rock Di rumah barunya Untuk kenalan dengan tetangganya Nadine pun menyiapkan kue-kue kematian Yang udah diberi penangkal radikal bebas Agar para tetangganya mau berkawan dengan Nadine Tapi sayangnya saat nyamperin begundal Gina ini Ia malah asik main HP So jual mahal Bahkan sama sekali tak mendengarkan Cangkem Nadine ngedumel di depannya Permisi bu Assalamualaikum Saya taruh disini ya bu Maaf Buset Ada ya tetangga gini Sombongnya minta ampun Seat Nadine pulang Anak Gina langsung ingin melakukan review kue Tapi malah ditepis Sampai kue tersebut jatuh Dan kalian tau apa kata-kata yang keluar dari si kismin ini? Widih Kalau di rumah masih makan kerupuk melempem Nggak usah banyak tingkasat Tapi untungnya berhasil dikonter oleh anaknya sendiri Dikonter nggak tuh Nadine yang mendengar itu Ia langsung curhat ke suaminya Namun curhatan tersebut harus di stop Sebab anaknya yang mau main app-app malah Itu dia Ini kalau adek gua udah ngeriok Lagi main kotanya habis Hal hasil Nadine pun menyuruh suaminya masang internet Bukan internet gratis Cueks Hingga besoknya anak Nadine bernama Dito Bisa puas main app-app Makanya Jangan tinggal di pedalaman kids Eh ada Dilan Dilan cuy Jadi gini toh Bang Dilan Sewaktu kecil Baru udah Bandung Ketika Nadine memasukkan password wifi-nya Bam Masang wifi Tapi wifi-nya Vivo Provider apalagi itu anjing Baru aja memberikan si Dilan Dilan dah kemiskinan Password wifi Tapi besoknya wifi Nadine tiba-tiba Lemot Ya iyalah Makenya indigo Tapi Orang macem apa yang di rumah diem Make sandal high heels Oh oh Tidih banget tiap hari Hal hasil saat nengok tetangganya Buset Satu keluarga mabar app-app Si Nadine pun berhasil mengetahui penyebab wifi-nya lemot Padahal saat promosi Dibilang wifi paling kencang Legendari sejagat raya Dan tanpa perlu pikir lama Nadine langsung mengganti password wifi-nya Sampai membuat Dilan ke rumah Nadine Untuk ngebacot dengan cangkemnya Yang tak tahu diri Sayang Maaf ya Iya tanpa ganti passwordnya Oh tanpa pelit Mau wifi-nya aja gak boleh Alah bacot Lama-lama gue ulti aldous juga nih bocah Disana cangkem gina auto ngedumel Baru wifi aja juga Baru wifi Minta sama bapak internet gratis sana bu Eh Apa ini episode dikhususkan untuk bapak wifi gratis ya Buat ngasih tahu banyak warganya yang perlu wifi gratis buat Mabar app-app Kesokan harinya saat Rudy Tabutimu berangkat kerja Mereka pun baguang melihat mobilnya udah full rempah-rempah Yang diincar VOC Karena aku sapu kok Udah kenapa kotor banget ya Masa mobil disapu gak mungkin Mobil disapu anjing POV Ketika belum ditemukannya Kanebo Tak cuman hari itu juga Besoknya lagi-lagi mobil Rudy full rempah-rempah Tapi kali ini jumlahnya lebih mantap Singer Rudy Tabutini harus menggambar kartu ATM Yang saldonya melebihi rekening koruptor Untuk memasang sebuah CCTV Agar hasil rekamannya terhindar dari keburikan Setelah memasang dan besoknya mereka terkena musibah Dilemparkan rempah-rempah lagi Barulah Rudy mengeluarkan HP-nya dan streaming CCTV Buset dah Bisa-bisanya hasil rekamannya potret Mengetahui yang buang adalah tetangga BGGST-nya Dengan memakai gaya Asik Kendangan sampah-sampah masyarakat Mereka pun langsung cus ke sebelah Dan tentunya lebih galak pelaku ketimbang korban Namun setelah diancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum Gina ototar menung memikirkan cicilan aeroknya yang belum dibayar Apalagi datanglah dua NPC yang mendukung Nadine Sampai membuat mental Gina kena mental Makanya kau tuh jadi orang yang suka usil Tetangga kau kelakuan yang gak jelas kayak gitu Kita pergi juga BTW itu suami Gina tinggi amat cuy Gua tau lu bayangin apa guys Tapi rupanya kebegunalan Gina belum juga tobat Walaupun diancam ke jalur hukum Karena besoknya lagi Ia kembali berulah dengan membuang limbah dapurnya Bekas membuat roti jala maklimah biadat Dan hal itu berhasil dipergoki oleh Nadine Dan kita pun diberi easter egg Kalau memang kemungkinan film ini tertuju Untuk bapak wifi gratis Beserta para sekuatnya Asik Beneran lagi dong Ini masalah melulis waktu tangga ya Aku aja yang bersih Rugi dong Rugi dong Rugi dong Sungguh easter egg banget ya guys Rugi dong Berwajah perang dengan Gina Yang gebleknya kagak mau dilaporin polisi Sore harinya terjadi lagi sebuah insiden Dimana Dito kakinya berdarah Karena terkena blink Bukan blink 182 Halusil saat Rudy datang Ia langsung melapor ke Pak Pol Dan besoknya Pak Pol langsung datang Untuk melakukan gerbek rumah Gina Cek Ada apa ya Pak? Kami membawa surat penangkapan untuk Ibu Gina Untuk keringet dingin gak tuh? Gina yang udah diantar ke kantor polisi Mulailah suaminya memohon ampun Masalah ini sesak-sesak kekeluargaan Oh gak Emang gue keluarga lo Nadine mendengar kata-kata gue Ia langsung menyuruh polisi cepat-cepat memproses Gina Sehingga akhirnya malam itu juga mereka bisa tenang tanpa gangguan dari tetangga yang begitu gabut Tapi ternyata penyiksaan mereka bukan cuma tentang Gina Karena tiba-tiba muncullah sebuah DJ pantura on the mix full bass yang menyakitkan telinga mereka Itu dia contohnya Lagu ngejim jaman Majapahit cuy Namun beruntung dengan bantuan para minion mahluk entitas terkuat di jagad raya Mana ada yang berani lawan mama ya kan Akhirnya suami Gina yaitu Diki Ototobat Menyetel DJ full bass setelah diancam akan dipertemukan di penjara dengan istrinya Gue jadi Rudy Udah gue cariin mafia tanah anjing Biar hilang itu rumah Biasanya terjadi lagi sebuah masalah Karena tiba-tiba Diki menghidupkan motor racingnya Wih dih Kagak takut jebol itu mesin bang Sampai mentok-mentok gih itu Tak berselang lama muncullah minion yang mencoba membela Nadine Matiin gak motornya Kasian pak nih anak nih bantu gara-gara motor bapak nih Apa hubungannya Udah kayak sekeras Jakarta aja itu motor polusi dari kenal portnya Echewaks Karena kedatangan mahluk entitas kosmik ini Akhirnya Diki kena mental Bahkan Nadine baru tau penyebab kenapa pemilik sebelumnya menjual rumah tersebut Akibat harus bertetangga dengan dua ekor begundal Ketika malam hari Dilan yang kangen dengan emaknya Karena belum ketemu Milea Ya kalau ketemu Milea paling mah Udah kagak kangen emak Hasil Diki pun besoknya langsung datang ke rumah Nadine Untuk meminta maaf atas semua kebegundalan istrinya dan dirinya Serta langsung membujuk Nadine agar mau membebaskan Gina Dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan yang sama Katanya Nah beberapa hari setelah bebas Berulah lagi si lampir ini dengan membuang air kencing titan yang udah dipanaskan Sepanas omongan tetangga kalian Dimana saat Nadine keluar rumah Surprise Ia pun mendapatkan siraman maut Hingga terpaksa Diki harus datang ke rumah Untuk meminta maaf atas kebegundalan istrinya yang belum juga tobat Sebelum Nadine kembali meng-meet and greetkan Gina Kembali ke penjara Ketika Diki kurma Nadine dengan ganasnya Cangkem Gina mencoba mengasut emak-emak kampung Tapi ternyata kagak mempan Si emak mewakilkan lirikan mata kita semua cuy Tajem bener Malam harinya saat Rudy pulang Ia pun terbagongkan melihat tangan Nadine yang dikira kena kecupan Brody sampai merah Tapi setelah tahu penyebabnya Mereka pun akan membuat janji Janji akan memulangkan Gina ke sel Jika masih mengulangi satu kebegundalan lagi Namun sayangnya saat Ari berganti skin Gina pun datang dengan membawa kue Dimana kedatangannya sekarang ingin meminta maaf Dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama Tapi kalau kesalahan yang beda ya tolong dimaklumi Hal hasil dari itu juga Nadine auto full senyum Sebab sekarang sudah bisa memiliki tetangga yang udah tobat dari kebegundalannya Zaman sekarang percaya sama orang yang tiba-tiba baik Pucek kata gue teh Nah saat Rudy di kantor Seorang ayah begal pun tiba-tiba menusuk ban mobil Rudy Dengan pisau berkaratnya agar terkena tetanus Dan ketika Rudy mau pulang Ia pun melihat bannya udah kempes depan belakang Hingga membuat Nadine kepikiran suaminya belum pulang Mengira sedang check in di sebuah ayo dong Kemudian besoknya datang lagi sebuah masalah Yang membuat Nadine semakin yakin suaminya habis bagi-bagi rudal semalam Gampang bener emang woman dia asut cuy Aku udah gak percaya sama kamu Cuman tragedi gitu doang bisa menghilangkan kepercayaan yang udah menikah selama bertahun-tahun Sampai anak bisa cewek pake tangan pribadi Lemah bener rimannya Ia pun berhasil mengetahui kejadian tersebut masih sama Si ayah busa berskin hitam-hitam yang menusuk ban mobil Rudy Apalagi saat Rudy udah berangkat kerja Si babang hayah busa ini kembali datang ke rumah Nadine Dan berhasil dipergoki oleh Nadine Sampai saat dikejar Nadine hampir terkena libas motor yang hendak Sanmori Saat pulang Nadine pun menemukan S.Tarek lagi di rumahnya Bertuliskan jauhi istriku atau istrimu aku jauhi Eh, atau aku habisi istrimu Sehingga membaca itu Gina yang memiliki spek cangkem dobleh Tentunya ia pura-pura baik dengan Nadine Seakan-akan ia ada di pihaknya Padahal Gue tau banget ini mah Malam harinya Nadine yang menunggu suaminya pulang Untuk adu cangkem Baru aja mematikan mobilnya Nadine langsung mengatakan P adu cangkem skui Dimana ia langsung memberikan bukti tersebut Dan kembali menuduh kalau suaminya ada login aplikasi ijo Sampai perdebatan tersebut didengar oleh Gina dari rumahnya Dan berujung Rudy langsung pergi dari rumah Akibat tak kuasa mendengar cangkem Nadine Yang suaranya melebihi kecepatan cita Kala itu datanglah Gina yang udah tau lagi perang dunia Malah datang-datang ngasih kue lapis Tugu Malang Anjas, enak banget itu Karena menyerah Nadine rese kalau lagi lapar Namun belum aja mencicipi Nadine pun bilang kalau ia akan pindah rumah Sebab suaminya menganggap rumah ini membawa sial Seperti kalian si beban keluarga Hal hasil mendengar itu Gina Oto full senyum Dan katanya akan membantu Nadine dalam menjual rumah Yaelah Bisa air lu ging-ging Pengen dapet persenan kan Kesokan harinya saat nongki di warung istri Uncle Mutu Rudy pun bertemu dengan Diki Untuk sekedar ngopi sambil merosting Rudy Tapi saya lihat Pak Rudy kelihatan stres banget ya Stres apaan muka seger gitu Sehingga dari sini Rudy pun mencurahkan isi hatinya Yang mau menjual rumah Sebab udah ada orang yang suka neror Mulai dari anda yang mem-BGGST kan Sampai dengan teror menempelkan tulisan Agar keluarga mereka hancur Hal hasil yang mendengar itu Aduh Kalau gitu saya beli aja Pak 300 juta Buset rumah 300 juta Sini bang ke tempat gue 300 juta bangun sendiri ya Ketika Rip berganti skin Akhirnya terungkap kalau Bugundal ini belum tobat Mana aku udah sempat masuk penjara lagi Kurang-kurang minta maaf sama si Nadine Karena Ya sesuai tebakan gua Pasti Diki yang berulah menjadi ahia maling Meneror keluarga Rudy agar ia mau menjual rumahnya Supaya mereka tak memiliki tetangga yang Wifi-nya kenceng melebihi jaringan satelit Intinya ini berawal dari Wifi cuy Malam itu juga mereka membuat sebuah rencana Dengan mengkosbeli menjadi setan Untuk menakut-nakuti Dito ketika lagi mimpi Mabar epep Namun saat terbangun Si Dito malah diberikan kata-kata positif Fives oleh ibunya Tadi baca doa kan? Enggak Nah itu dia Tapi tetap saja Meski udah baca-baca doa Suara itu masih menghantui Dito Hingga saat Rudy pulang Buset dah Kerja dimana loh bang? Pulang-pulang tengah malam Nadine pun bercerita Tentang hantu Tuli yang meneror mereka Sebab udah dibacakan doa-doa Hantu tersebut tak kunjung hilang Hal hasil dari peneroran tersebut Semakin memantapkan hati Rudy Untuk menjual rumahnya Nah di malam itu juga Gina dan Diki pun kembali mengkospli Menjadi hayam maling skin hitamnya Dimana ia diam-diam masuk Kedalam rumah Rudy Itu pintu seriusan Kagak digembok Namun sayangnya Keberadaan mereka berhasil diintai oleh Nadine Yang alisnya naik turun Kagak berhenti-berhenti Bahkan Nadine berhasil menciduk mereka berdua Sampai ketar-ketir berlarian Dan surprise Nadine pun terbagongkan Melihat Gina yang rupanya Belum tobat Jadi sebenarnya kalian berdua dong Yang meneror keluarga ini Iya Itu emang kita yang melakuin Dan itu aja masih gagal Lah malah ngaku Ada CCTV weh Kali itu mereka pun mengungkapkan keinginannya Yang ingin Nadine sekeluarga pergi jauh-jauh Karena memang mereka alergi memiliki tetangga Hal hasil mener itu Nadine auto ingin melaporkan ke Pak Paul Dan jantung Diki pun seketika mendak digdukserkan Yang membuatnya tepar begitu saja Nah ketika dibawa ke rumah sakit Gina yang miskin malah memilih dokter Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Hingga Diki hampir dinyatakan Wasted jika tak membeli item imortal Dan akibat tak memiliki uang Diki pun terpaksa dipulangkan Sebab BPJS belum tercipta di era ini Namun berwajah sehari dipulangkan Diki lagi-lagi tepar tak kuasa menahan jantung Yang mendebarkan Sementara tetangganya pada jijik menolong Karena Bogina yang seperti sempat Jaman kerajaan yang belum dicuci Tapi untungnya dengan kebaikan hati Nadine dan Rudy Mereka pun bisa segera dibawa ke rumah sakit Untuk memasangi Diki selang bensin Bahkan dari kejadian ini Mereka akhirnya bisa merenung Untuk benar-benar tobat Kembali ke jalan kebenaran 100% real no fake fake Karena film ini diakhiri Dengan sebuah kebahagiaan tertawa bareng Bukan dengan sebuah kata-kata Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Nasik Tamat Intinya ini cuma tentang tetangga